Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Match point disini Diem, Supernova melawan The Prime NND satu sama Satu sama disini dan kita kayaknya udah masuk ke dalam drafting phase kali ini Tapi sebelum kita masuk ke drafting phase di game kedua tadi Sebenernya apa sebenernya yang salah menurut dari tim The Prime NND Sampai dia harus kehilangan beberapa momentum tadi Mipo Miponya ya, gak work banget ya kayaknya Betul, gak work guys, sepertinya Mipo disana harusnya bisa digantikan oleh carry yang lain Dimainkan oleh Navarro, tapi disini kita sudah masuk ke pick and ban ya disini Oke kalau gitu guys kita bakal masuk ke dalam pick and ban game terakhir kita untuk malam hari ini Let's go Apa yang udah kita punya disini, The Prime NND Kita bakal ngeliat disini dia ngebuang Shadow Demon dan juga ada Slardar Sementara waktu Supernova mereka ngebuang Pudge Yes Respect band aja kayaknya Dua hero dari Bubu disini dibuang Chan dan juga Pudge Dan memang patut ditakuti Karena Chan dan juga Pudge nya dari Bubu disini Betul Supernova gak ingin melawan ini Dan gak ada Pudge lagi Bubu masih ada Art Spirit Art Spirit Bubu disana dan Fastless Void dan juga Ogre Mage sebagai first and second pick dari Supernova Sementara first and second pick dari tim The Prime NND adalah Rubik dan Luna Betul dan Drill Ranger juga di ban disini Oke Masih ada Juggernaut dan juga Lifestealer seharusnya Tapi Fastless Void lagi ya Fastless Void lagi betul Dari Supernova Tapi yang menarik tadi gue pengen ngebahas terus tentang Supernova dengan memainkan Fastless Void nya Agak sedikit berbeda build itemnya mungkin disini Dia tadi langsung menuju ke arah Manta Manta Style Ketimbang seperti teks build yang biasa kita lihat Blink Dagger, Flatmere Blink Dagger, Flatmere Kemudian mungkin baru setelah itu dia ke Manta dan juga ada Apa namanya? Dipusal Blade biasanya juga Karena sangat bagus banget untuk membantu dia Memburst mana yang dimiliki sama musuh yang tertangkap dengan menggunakan Chronosphere tentunya Dan kali ini kita masuk ke picking phase ketiga Tapi disini masih ada Ember Spirit yang terbuka Yang bisa dimainkan oleh kedua tim Dimainkan oleh In Your Dream atau oleh Panda nantinya Masih terbuka dan Ember Spirit Kayaknya sudah sama pick ratenya sama kayak Luna Karena dipik mulu Ember Spirit Apalagi di Lenovo Gaming League season kedua Naik down intinya disini ya Dari Ember Spirit nya Dan kita masih menunggu Supernova Kira-kira bakal memainkan di hero ketiga apa disini Setelah support dan core offline sudah mereka tunjukkan Dan sementara waktu The Prime NND juga tampaknya sambil berpikir disana Akan dimainkan apa lagi disini untuk The Prime NND? Oh, Germ Agai satu support sudah di pick Masih ada support line Disruptor Masih bagus juga menurut gua Atau Mirana bahkan Seperti di game sebelumnya Yang dimainkan juga Mirananya dibantu oleh Germ Agai Mungkin bisa ada Enigma lagi ya sih Soalnya tadi di game pertama itu Luna, Enigma, Rubik Sama komposisinya Yud Masih bisa sih seharusnya Tapi perbedaan disini ada kayak versus Void yang komposisinya Yang bisa nangkep dia ya Yang bisa nangkep Enigma ketika Blightfall Dan kalau seandainya versus Void lagi Chronosphere juga Enigma Kayak I don't know Maybe Melvice-nya doang yang berguna Iya sebetul banget Melvice-nya aja taruh di bawah gitu Apalagi Melvice itu adalah pure damage Dia gak peduli lu punya BKB 10 second Kayak mau lu punya refresher BKB juga Kita gak peduli gitu Dari Midnight Pulse yang dimiliki sama Enigma gitu Tapi Well kemungkinannya gak ketutup disana dengan memainkan Enigma Tapi Supernova kan ini masih berpikir cukup lama Tampaknya Yud disini Hanya menyisakan 25 seconds di reserve time yang mereka miliki Untuk Supernova Juggernaut Juggernaut Wow Iya lawan yang bagus juga untuk Luna tentunya Juggernaut, Lifestealer Masih banyak yang bisa meng-counter Luna Ditambah lagi ada buff Dari Ogre Mejai Tapi apakah di midlane atau di save Kemungkinan di save lane Save lane seharusnya disini Bakal dimainkan oleh Grimochal Karena kita sempat ngelihat Grimochal memainkan Juggernaut Untuk beberapa match kemarin Selama qualifier dan juga main event tentunya ya Dan sekarang dari The Prime NND Bakal mengambil hero ketiga mereka Art Spirit harusnya masih bisa Art Spirit? Iya Art Spirit Bubu kalau dia ingin memainkan yang lain juga Kira-kira ada apa lagi yang bakal dimainin sama Bubu ya? Masih ada Art Spirit seharusnya yang paling bagus sih Yang bisa dipikir dari The Prime NND sekarang Iya maksudnya gini Kita tahu Bubu adalah salah satu Best support yang dimiliki Indonesia Di posisi 4 gitu Yang jalan-jalan roaming Dan memberikan pressure kepada lane Yang setiap musuh terima gitu Dari The Prime NND Dan Art Spirit memang salah satu pilihan yang paling bagus Untuk saat ini dengan full hero yang tersisa ya Iya full hero yang tersisa Karena Chant dan juga Puts Sekarang udah gak ada Dua yang dibuang oleh Supernova Untuk memband hero Dari Bubu disini Dan The Prime NND Sepertinya masih berpikir cukup peras Kira-kira apa yang bisa Melawan Jaggerod versus Void Terutama mencatdown versus Voidnya Ketika landing phase Di offlane-nya nanti versus Void Kemungkinan besar memang Harusnya di offlane disini ya Dimainkan oleh si Siapa namanya Sandalukas lagi Sandalukas tentunya ya Dan sekarang masih berpikir juga dari tim The Prime NND Cukup lama yang dipakai waktunya oleh The Prime NND Tersisa satu menit aja di reserve 5 yang kita lihat disini Dua-duanya lama disini ya Sampai-sampai mikir Karena memang ini penentuan banget Siapa yang bakal pulang dengan 100 juta rupiah dan 60 juta rupiah Men itu kepotongnya jauh banget 1 juta tapi tetap gak kecil Iya memang gak kecil sih Cuman still juara itu tetap cuma nomor 1 Gak ada juara nomor 2 Dan Weaver ternyata disini Weaver, why Yud? Yud ikna mute kayaknya disini Kenapa kenapa ini? Dia support ya Seharusnya bakal jadi support I don't know disini Seharusnya bisa support Bisa juga offlane Kalau memang mau Berarti disini dia Oh my god Ini malah lebih bahaya lagi Lu pertama Weaver Dia masih Dia ada versus Void Yes Dia bisa menghentikan pergakan dari Weaver Weaver salah satu hero yang butuh mobility yang bagus Sama seperti Storm Sama seperti Ember Spirit Puck juga Tim bersau juga Dan versus Void Bisa menghentikan Weaver Dengan Chronosphere nya Tapi gue gak tau Kalau dia dimainkan sebagai support Maybe it's okay Buat kayak ngehares si versus Void Nantinya di ketika landing phase juga Terutama untuk warmnya Dan tapi kalau seandainya Dimainkan di core atau di midlink Itu bakal berbahaya Tapi kayaknya 10% dia bakal dimainkan di core 90% bakal dimainkan di support Ditambah lagi ada Magnus Yang bersinkronisisi dengan Chronosphere nya Dari versus Void Betul Dan ini juga udah ada satu hero offline Yang ternyata udah diambil sama The Prime Nnedes So ini bakal menjadi hero support Picks kalau menurut gue Ya hati bakal menjadi offline Tentunya bagi tim The Prime Nnedes Bakal dimainkan sama Si Y2K Y2K I believe Atau mungkin Y2K bakal main core carry lagi gitu Seperti babak-babak sebelumnya Seharusnya Ya seharusnya Y2K sih Seharusnya Y2K yang di act Y2K yang di act Dan ada disraptor band Juga karena bahaya Main makhluk punya makhluk Lu punya versus Void Lu punya disraptor Betul Bukan perkara bagus Stop kombonya Jangan sampai keambil lagi disini Ya dan Kira-kira disini ada Awal Devour band juga Sepertinya Karena In Your Dream Sudah memiliki makhluk Dan yang bakal dimainkan Betul Sementara Last Pick nya Bakal menjadi support Dari tim Supernova Sementara The Prime Nnedes Bakal menjadi midlaner nya Disini Yang Ya Awal Devour Salah satu yang bagus Tapi Templar Assassin Seharusnya masih bisa di pick Templar Yes Templar disini Bakal bagus banget Kenapa Karena ada Weaver dengan swarm Yang minus armor Melt minus armor Desolator juga nanti Ada Weaver dengan support Langsung bisa menuju ke Medallion of Torrid Tentunya Y2K Dan Invoker sebenernya Bukan pick yang jelek Kenapa Dia bisa Dia bisa nge-counter engage Chronosphere Di defensive point Ataupun Betul banget Magnus reverse polarity Yang bisa di-counter engage Dengan tornado Tapi Storm Spirit ternyata disini Yang dipakai untuk Seorang midlaner Dari The Prime Nnedes Gue gak liat Dimana sinkronisasinya Dari line up Yang dimiliki Sama The Prime Nnedes Storm Baru aja gue sebutin Tadi Versus point Bisa menghentikan Hero-hero yang Harus mempunyai Mobility yang bagus Weaver Storm Dan sekarang Storm Ternyata di-pick Oleh The Prime Nnedes Dan Lion Welcome back Malah datang lagi Lion disini Gitu udah lama banget Ini bahaya Storm Spirit bakal kena Shadown abis-habisan Betul Lion dia punya Artspike Dia punya Hex Ogre Mejai juga Dia punya stun Chronos Spear Hampir ada Di 4 hero Dari tim Supernova Memiliki CC men Memiliki CC Dan Storm Spirit Dalam keadaan bahaya Disini seharusnya Di sini Melayan bakal diperuntukkan Untuk counter Pergerakan Dari Storm Spirit Seharusnya Gue bakal melihat Storm Spirit Membeli Blink Dagger Dengan cepat Tentunya Di beberapa menit awal Gitu Nanti setelah Dia berhasil mendapatkan Bloodstone Storm ya Iya Storm ya Maksudnya Biar dia gak kena Axe Dan juga gak kena Apa namanya Pike Disana Kita bakal mulai Masuk ke dalam Game ketiga Yud As always Who's gonna be the winner Gue lebih seneng sama Gue lebih seneng sama Supernova Untuk Hero line upnya Gue lebih seneng sama Supernova disini Oke Kalau boleh dibilang gitu kan Well disini yang paling gue Cermatin adalah Gimana nanti seorang Dreamotel Memanfaatkan Empower yang diberikan Diberikan sama si Jodrim Tentunya dengan Magnus Dan kita bakal mulai Sesaat lagi So guys Here we go Game terakhir Who's gonna be the winner Let's cheer for them Yang ada di panggung Kita kasih tepuk tangan Tentunya So kita masuk ke dalam Ingame Pak Bodi Yes Kita bakal bacakan dulu Line upnya disini Seperti biasa tentunya Dari The Prime NND Ada Navari Dengan menggunakan Axe Bubu Weaver As a support RCK Rubik Panda As a Storm Spirit Mid Dan yang terakhir 6 Kembali Y2K Main Di carry disini Dan please welcome From Supernova Yes disini Supernova Ada Varys Di Ogre Meja In Your Dream Di Magnus Noble Di Lion Pratama di Juggernaut Dan yang terakhir Ada Sane Di Lucas Di Veseless Avoid Offensive trial in Kayak disini Iyap Seharusnya Bisa ada terjadi Offensive trial in Dari tim Supernova Maybe kita bakal lihat Nanti Tapi Kalau kita lihat disini Tampaknya Pergerakan dari teman-teman The Prime NND juga Kayak mirroring disini Kalau menurut gue Yud Yes Sama gue bilang Kalau begini Gak bakal ketemu Yes It should be Gak akan ketemu disini Dari Supernova Atau Prime NND Pergerakannya sama Seperti Kalian Dengan jodoh kalian Iya Gak akan pernah ketemu Gak akan pernah ketemu Disana Oke Kenapa ini jadi acara Baper men Melayani YouTube chat Youtube chatnya Kita yang selalu Baper dan Curhat semua disana Curhat gaming Oke back to the game Aja disini Daripada makin ngelantur Kita masih Ada di Grand Final Match ketiga Di best of three series Satu sama Sekarang kedudukannya Dari The Prime NND Dan juga Tim Supernova Dua-duanya Tim dari kota Jakarta Dan ini Bakal menjadi penentuan Siapa Best team Di kota Jakarta Untuk season kali ini Dan kali ini Pertama dibenangkan oleh Kanaya Betul banget Kanaya yang berhasil Mengalahkan Sang Raja Yaitu Reg-Regum Keon Di final Dan ternyata sekarang Ada pause lagi Dan well Kita sedikit Kebahas mungkin World Tournament Disini Gimana Kita memulai Turnamen ini Dari kualifikasi Kota per kota Itu udah lama banget ya Itu udah lama banget Kita semua cover Qualifiernya Dari Medan Subaya Jogja Kemudian Semarang Ada Bandung juga Sampai main event Jakarta Qualifier juga Disana ya Kemarin Kemarin Betul banget Yang baru saja Selesai kemarin Dan diselesaikan Pada hari ini Semuanya Kita bakal lihat Siapa yang berhak Membawa Uang tunai Sebesar 100 Rupiah Tapi Trivia question aja Kalau lu menang 100 juta rupiah gitu Barengan sama tim lu Lu bakal Buat apa ya Kan secara Bagi 5 misalkan gitu 20 juta Lu mau ngapain Dut Tau Gak tau Gak tau Gak pernah pegang Duit sebanyak itu Apa buat ini DP helikopter DP helikopter Luar biasa banget Jadi lu nanti ke kantor Pakai helikopter Iya Oke Kebetulan kan di depan Parkiran lu Iya sih Cuman Banyak apa Ilalang Ngerawat Iya yaudah Disini daripada Makin lantur lagi Trivia quiznya Kayaknya salah Tadi Dimas Salah Dan kita bakal Masuk ke dalam Ingame tentunya Sudah dimulai Disini bounty Sudah dikontrol Dua untuk dua Dari kedua tim Tampaknya Dari Supernova Dan juga tim Supremende Tentunya Iya dan Memang disini Sepertinya bakal ada Offensive trial Sementara Fastest Void Dari Sandelukes Kayaknya Bakal berada di Stuffline Dan Buildnya Bakal sama Seperti Game sebelumnya Dia gak bakal ada Item-item utility Blink dagger Dan juga Vladimir Lebih ke Bakal Dominator Mantas style Seharusnya Disini Tapi ada Offensive trial Lain juga ya Dari Luna Weaver Dan juga Rubik Yang bakal Telekinesis Sekali digunakan Time walk Digunakan juga Dari seorang Dump atau Y2K Belum memiliki Skill 1 Atau moonbeam Dia disana Dia justru mengambil Lunar blessing Tanpa kayak disana Yud Dia gak expect Bahwa bakal Bisa Secepat itu Dia melakukan Engage Dan hampir Membunuh Fastest Void Disana Dan Fastest Void Bagus banget Disana langsung Mengambil time walk Dan langsung Recharge Reset ya Semua HPnya Di beberapa detik Kebelakang Betul Dan disini Navarri kembali Sebagai posisi Offlaner Ataupun Hero-hero Offlane Dengan menggunakan Axe Dia bakal bertemu Dengan Pratama Di bottom lane Yang selalu Bakal diganggu Sama Snowball Ataupun Lion disana Dan oh Diberikan battle hunger Kali ini Oh my god Ternyata Ternyata Di mid lane Berhasil Satu untuk Satu Kalian Supernova Dan juga Tim The Prime Nende Saling kuat Tampaknya Di mid lane Saling Membalas Damage Dan berhasil Mendapatkan Satu kill Untuk Satu kill Tapi In your dream Yang berhasil Mendapatkan First blood Itu yang paling penting Kalau menurut gue Satu untuk Tattoo Disini Swamp Spirit Memang Sebelum level 6 Seharusnya Dia mudah Buat digang Disini Dia belum Memiliki Ball lightning Dan juga Dia power speknya Seharusnya Nanti Di level 6 Ketika dia punya Ball lightning Dia bisa Spam Dia punya Overload Mungkin Nanti Dia bisa Trading damage Dengan Magthus Dari In your dream Tapi pertanyaan Adalah Magthus Dia bakal Beli Blink dagger For staff Atau Dia bakal Ke Ecosyber Kayak Karena beberapa Kali gue ngeliat In your dream Dengan menggunakan Magnus Daripada dia Ngebeli Blink dagger Sebagai inisiator Di awal Permainan yang belum Tentu ada Fall up Dari temen-temennya Yang masih Mungkin terlalu jauh Ketika team fight Dia selalu Membeli Ecosyber Dan mungkin Dia justru ke For staff dulu Baru di item ketiga Itu dia ke Blink dagger Tapi kadang Blink dagger Dan juga For staffnya itu Gantian Yang mana dulu Tergantung situasi Biasanya In your dream Gue ngeliat Beberapa Turnamen yang Diikuti oleh In your dream Seperti itu Tapi gue gak tau Untuk hari ini Apakah ada kejutan Dari in your dream Untuk membuat item Yang utility mungkin Maybe Seharusnya Seharusnya Iya sih Seharusnya Dia bakal utility Dia yang bakal Creating momentum Untuk teamnya Karena kalau Versus pointnya Mantas tell Dia lebih ke item Right click Dari Versus pointnya Dan dia butuh Dia bener-bener butuh Kombonya berjalan Dia butuh Reverse polarity Chronospherenya Ini berjalan Plus omni-slash Dan Iya Ada omni-slash Tapi kalau Ini Di top lane Maksud gue disini Ada mundium yang digunakan Tapi telekin SCC terlalu jauh Tampaknya Yang bisa digunakan oleh Seorang rubik RCK Kita pindah ke barm lane Dari peratama Sudah sedikit sekarat Tampaknya karena ada bubu Yang mencoba mengganggu dia Tampaknya dari arah Barm lane disini Dengan menggunakan Apa namanya Supuki Dan juga Ratic damage Yang sudah keluar dua kali Dia tadi Dia telein Weavernya Weaver kesini kali ini Wow Dia nungguin Warrior apa gimana Dia bakal tele aja Dia bakal Tampaknya Dan kita balik lagi ke barm lane Dari peratama Atau Grimocel Dia sudah mendapatkan Satu Wutau step tentunya Dari Grimocel Dan juga ada Purman shield disana Ya dan Kita lah disini 23-22 Yang paling Apa banyak Last hit nya disini Dari Magnus Dan juga Apa namanya Dan juga Juggernaut nya disini Yang kayaknya cukup bebas Sementara Som Spirit Melunas Ketinggalan sedikit aja Ketinggalan sedikit aja Tapi dengan sedikitnya Ketertinggalan itu Membuat tim Supernova Seharusnya sedikit punya rasa Percaya diri lebih tinggi Ketimbang The Prime NN Di sini Kalau menurut gue Mereka bisa mengontrol Early game Itu yang mereka butuhkan Ketika ngelawan line up Berlawanan dengan Oh my god Di top lane tadi Ada satu Skewer yang beriak Berhasil digunakan oleh Seorang in your dream Bahkan mendapatkan RCK disini RCK telekinesis Tapi bakal tetep mati Disini Ditangkap lagi Dengan menggunakan Satu moonbeam tadi Tapi belum mati juga Namun Faris berhasil Mendapatkan kill Out of nowhere Ada dimana Dari seorang Faris Berhasil mendapatkan kill Lu udah masih selamat Dari Y2K Di Weaver di Sebelah sana Gak tau gue Di dimana terimatinya Udah hidup soalnya Udah hidup soalnya Ya udah Ada dua ini Ada dua ini Ada dua moment Di top lane Dan juga di Dimanapun tadi Di barm lane Seharus ya Kalau kita Mendebak-debak Kejadian Dimana Faris Berhasil mendapatkan kill But it's okay disini Usaha genking yang sempurna Dari tim Supernova Satu tiga kali ini Unggul dari segi tim Kill Dan kita liat lagi disini Skewernya berhasil mendapatkan Satu saja Dari RCK Ada fade ball Digunakan telekinesis Yang terlalu terlambat Kalau menurut gue Kenapa gak dari tadi men Ya dan Tapi it's okay Disini Apa namanya Dia harus mati satu Disini dari rubiknya aja Gitu kan Yang mati Lunanya masih bisa selamat Harusnya Itu yang paling penting adalah Yang penting lunanya selamat Betul 6 nya disini Yang penting selamat Dia bisa scaling lagi Rubiknya Mati itu Tukarannya Oke dan kali ini Dari seorang luna Bakal gue tinggalkan Dan gue pindah ke barm lain Dari Pratama Atau Grimocel Kembali terus mau farming Dia sudah mendapatkan Item progress berupa Facebook Apa kabar dari Azam Disini Nah Fari What you have boy What you have Hanya sebuah sepatu Butoh speed dan juga Ya Keteran kuil Setunya item Pertamanya Dia gak sulit Dia gak sulit Untuk mendapatkan last hit Karena dari tadi Dizoning out oleh lion Tapi sekarang dia harusnya Sudah mengetahui bahwa Lion gak ada di bottom lane Ya walaupun dia tahu Bottom lane sudah tidak ada lion Disini Seharusnya dia juga tidak Terlalu agresif Karena ketika satu lawan Satu lawan Oh no no Ini bakal bahaya Snowball bakal berhasil Mendapatkan stun Kani Stun lagi dari seorang Faris Kalau kontrolnya bagus banget Where is the Hex We need the Hex But no Hex Gak ada disana Di tangan seorang Snowball Yang belum mengambil Oh dia sudah mengambil Hex Tapi kenapa dia tidak gunakan Karena emang gak bakal mati Itu udah jelas gak bakal mati Agar mejain lion Gak bakal mati itu Storm Spirit Karena dia sudah memiliki Ball lightning disini Dari Storm Spiritnya Jadi dia bakal kabur aja Bakal dibiarkan kabur At least dia berhasil Menguras mana Storm Spirit Dan memaksa balik Storm Spirit Sementara Magnus Dimitlayin In your dream disini Menikmati free farmnya Dan mungkin bakal di Oh teleportation ke top lane Apa yang bakal terjadi kali ini Ada Skiward yang berhasil menangkap Dua lagi Namun berhasil mendapatkan Satu hero dari Senda Lukas Satu hit lagi Bakal mati dari seorang Bubu Dia menggunakan Hex Tampaknya dari seorang In Your Dream Mencoba mengejar 6 kali ini Menggunakan RP-nya kah Belum ada RP Tampaknya disini In Your Dream masih mengejar Seorang 6 Bakal ditelekin assist Tidak Disana Majang Disana bakal mati Tampaknya double kill Seorang In Your Dream Triple kill kali disini Masih terus dikejar Hexnya udah habis Stelekin assist yang diberikan Maju dengan menggunakan Lightning Bolt Right click lagi Dan finally In Your Dream Berhasil dikeal Killing spree nya Harus habis disana Sayang banget Dia bisa triple kill tadi disana Tapi itoke ini Dua buat dua Tapi pertukarannya lebih bagus Buat The Prime Man Betul banget Tentunya karena ada Killing spree streak Yang pecah disana Dari In Your Dream Dari In Your Dream betul Temang tadi agak riski Tapi itoke lah In Your Dream Berhasil mengejar Double kill Double kill disana Agak worth it Untuk In Your Dream nya sendiri Tapi tidak untuk Supernova Karena Lebih besar Betul Dan let's see the replay Skewer nya itu Pas banget Kena dua Dan itu beri banget ya Palu gadahnya Misalnya itu weaver pak Kutu ya Digebukin palu Ini juga dikejar kemana aja Sinam yang Dikejar kemana Iya dia masih ada efek Heysolnya itu Dan sepertinya Sebenernya ya Backup dari The Prime Man Itu agak lama disini Sampai masuk Ini kayak berapa detik Dia baru ada Oh ternyata Di real time Pak Budi sedang ada Teamfight yang terjadi Di barum lane Dan berhasil bertukar Satu untuk satu disini Tapi kontribusinya Kayaknya agak sedikit Buruk bagi tim Supernova Lagi dan lagi Kenapa? Karena dia kehilangan Thor carry Ditukar dengan All flame yang sangat miskin Dari The Prime Man Yaitu Axe disana Betul Axe disini emang Struggling banget 1700 gold yang dia punya Weaver Masih memiliki Lebih banyak gold 1900 gold Ini bahkan Boopernya Dari Bubu ya Betul banget Karena memang Bubu Di awal-awal Selalu mendapatkan Assist gold tentunya Dan Apa kabar dari In Your Dream Gue penasaran dengan In Your Dream Udah item apa Yang dia punya Well Oke dia Echo Saber As always disini Bakal Echo Saber dulu Ketimbang langsung Membeli Blink Dagger Seperti yang gue bilang tadi Di awal permainan Dan Yap Sandelukas disini Apa yang udah dia punya Glove of Haze Dominator Dominator ternyata Yang bakal diambil oleh Pressless Void Sandelukas Dan di bottom lane Apa kabar lagi Dari seorang Luna Y2K Sendirian saja Oh Snowball Coba datang dengan Menggunakan stun kali Ini apakah Yang akan terjadi RCK Datang dari sebelah kanan Oh ada disana Terima kasih Masih bisa di cancel Dengan menggunakan Moonbeam Dan finally Fat Jolt Berhasil menyelesaikan tugasnya RCK Killing Spree Oh my god Betul RCK disini Baik banget timingnya Disini Weaver menunggu Lionnya Untuk maju terlebih dahulu Dan langsung maju Dari fog Menggunakan Tsukuchi Dan Lion tidak melihat Pergerakan dari Weaver Mungkin dia tadi melihat Pergerakan dari Ruby 3 Gak ada Vision juga disana Dan Lion harus di kill Timing yang bagus Dari Weaver menunggu disana Oke di top lane kali ini Maju dengan menggunakan Ball Lightning Coba dikejar kali ini Call berhasil digunakan Ada telekinesis Dan finally berhasil Mendapatkan kill untuk Panda It's on killing Spree Oh my god 2 6-6 Oh panda 6-6 disini Untuk team killnya Oh iya 6-6 Gua kira lu nyebut 6 nickname-nya Si Y2K Bukan Iya Di sini perbedaannya Gak ada perbedaan Dari net worth Dan ini bakal menjadi game yang Alot Game yang Alot seharusnya Iya betul Di game terakhir ini Best of 3 Seris tentunya Mempertaruhkan Juara pertama Dan hadiah Dan dengan total 100 juta rupiah Tentunya Dan nuji para bottom lane Sini Juggernaut Sudah Ada Omnislash Di bottom lane Baby Luna disini Dia juga sudah mengekrik Oh Luna dalam masalah Soalnya misalnya Namun terbagi damage-nya Dengan sebuah creep Oh my god Pratama Terlalu pede gak sih Yaitu terlalu pede banget Itu Itu kompor gue prematur Dari Omnislash-nya sendiri Terlalu buru-buru men Terlalu buru-buru Dan Luna Cuman Kena sekali Omnislash-nya Dan langsung ke belakang Betul banget Creep-nya lagi Langsung balik ke creep lagi Dan Langsung Blade Fury Langsung back off aja Oh no Lihat disini dari Tim Supernova Mencoba Agresif di bottom lane Sudah ada 1, 2, 3 Bahkan disana Langsung maju dengan menggunakan Suputi membuka vision Tampaknya ada swarm digunakan Namun dari belakang ORCK berhasil mendapatkan Satu time walk Kalian mencoba maju ke depan Untuk membantu Namun masih ada invisibility Yang digunakan Satu orang mati 6 berhasil mendapatkan kill RP disana Bakal di cancel Yes RPnya di cancel Namun berhasil didapatkan kill-nya Kalian ini Walaupun kehilangan RP dan juga Omnislash Di Baru-nya tadi Oh no Kono Sphere Kena satu disana Dari seorang Bubu Telekinesis Bakal dibalikin Timelapse Timelapse Bubu harus matikan disini Masih bisa ada Sukuchi Sukuchi melarikan diri Rika Shockwave digunakan Tapi salah target Namun disana juga harus mati Tetap dari seorang Bubu karena terkena efek Dari Time di Muter bareng Dan muter bareng disana Uyek mapalah saya Iya Iya Dia tadi gak bisa pakai Sukuchi Karena masih terkena lock Timenya itu ya Dari skill-nya Sandia Lukas Atau Oh bash disana Nope tidak ada bash Dari seorang 6 Eclipse Belum ada disana Eclipse-nya bakal digunakan Belum digunakan Tampaknya dari seorang 6 Atau Uy2K Dari Snowball Masih mencoba bertahan Di bareng lane Tetap ingin agresif Tampaknya Iya tadi sayang banget Sebenernya Weaver gak berhasil Dikil dan telekinesis Yang bagus juga Dari Rubik Yang menahan Vesas Void-nya Untuk right-click Ke Weaver Magnus Tadi Kalau gak salah Dia gak punya mana Untuk melakukan shockwave Papa udah dilakukan juga Shockwave Atau masih cooldown gitu kan Dia gak bisa Menyumbang Burst damage-nya Magnus Sehingga Weaver Masih bisa timelate Dan masih bisa selamat Tadi ketika Terkena pronospir Dan ngomongin Weaver Oh Weaver disini Sudah ketahuan Dimana posisinya Mau kemana kali ini Dari seorang Bubu Coba membuka Vision Terkena Hex kali ini Bakal ada stun Sarutnya shockwave Pertama digunakan Skewer mencoba Memberikan damage Dan finally Snowball Berhasil mendapatkan Finger of Death Jari kematian pertamanya Berhasil memakan korban Kali ini Yaitu Bubu Dengan menggunakan Weaver Yes Finger of Death Beda banget ya Kayak gak ada ngeri-ngerinya Kalau dijadiin bahasa Indonesia Iya Jari kematian Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris Finger of Death Kayaknya serem banget Kayaknya serem banget Kalau kesentuh sama jarinya Bakal mati Bakal mati gitu kan Ini jari kematian Jari kematian Jarinya mati Udah gak enak lah Yuta Udah 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 Barengin disini Seharusnya bakal disijing Oleh tim Supernova Betul banget Supernova bakal mendapatkan tower ini Gratis tentunya Fortification Hanya ngulur-ngulur waktu aja 5 detik men Means nothing Buat tim Supernova Ditahanin juga Ujung-ujungnya Dan disini di top lane Bubu dan kawan-kawan Mencoba untuk Sedikit mencari Space Dia menghindari Mereka bakal The Prime Man Dia bakal menghindari War Dan gak bakal mengkontes Push Sieging Dari tim Supernova Luna masih membutuhkan item X juga disini Masih membutuhkan Blink Daggernya Sebentar lagi Jadi disini Betul Blink Daggernya Dari X nya Dan sementara Storm Spirit juga Dia masih membutuhkan At least soul booster At least soul booster Disini yang bisa dia beli Sebelum ke platformnya Dia masih butuh itu Masih jauh banget disini Untuk panda Tapi ketika nanti Dia sudah memiliki At least soul booster Gue rasa Scaling dari Seorang panda Dengan menggunakan Storm Spirit Bakal Cepet banget Mulai cepet Tapi Luna masih berada Di lane atas disini Bakal dituker Barengnya Sepertinya Gagak juggernautnya Bakal Udah tipi way Udah tipi way Dan di top lane Mungkin Luna Juga tipi Juga teleport Teleportation disini Dia bakal bikin Dragon line terlebih dahulu Untuk item Pertamanya Jagernaut di atas Tau Sepertinya Dia sudah Lakukan tipi Juga disini Disini dia udah Dia udah tau Dia udah sadar Kalau baru aja Ada yang teleportation Menuju ke arah top lane Dari tim Supernova Ini kesempatan Buat tim The Prime NND Untuk mengambil Lane lain Entah itu di barum lane Ataupun di mid lane Maybe mid lane Disini yang paling Possible banget Untuk ambil sama tim The Prime NND Karena disini Semua pemain Dari tim Supernova Sudah berada Di top lane Dan sudah ada Haze lagi Yang sudah dimiliki Sama tim Supernova Untuk In Your Dream Disana Dan In Your Dream Sepertinya posisi Sudah terlihat Disini oleh Bu Oh no Bakal kena 1-2 hit Disana Namun ada Culling Blade Yang berhasil mendapatkan 1 Chronosphere Bakal digunakan Luna disana Terkena Chronosphere Oh my god Disana kena 2 Gak ada yang bisa Nyalamatin Namun dari belakang Tidak ada follow up Ditangkap dengan Menggunakan skill 2 Kali ini Vortex digunakan Kali ini Namun melarikan diri Eclipse tidak mengenai target Di belakang Oh my god Bakal mati Tampakai Dominating Untuk seorang panda Namun tersisa Sain Dalu Luka sekaliannya sendirian Masih bisa melarikan diri Dari penggunaan time walk Dan tower tier pertama Di midplane Bakal menjadi bonus After 2 men down From tim Supernova Lagi-lagi kita melihat Chronosphere Tanpa adanya backup Dari tim Supernova Chronosphere yang bagus Sebenernya sudah menahan 2 orang Dari depan MND Tapi sayang banget Tidak ada damage Oh lala Dia bakal ketemu Sama 1 orang Faris disana kan No Faris 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 Pulang Bakal dibiarin aja Bakal dibiarin aja Lagi Supernova Oke 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 Dia udah tau Ada disana Supernova membutuhkan Kayak Backup Damage gitu loh Ketika terjadi Chronosphere Dan look at the replay Itu bagus banget Sebenernya Kena 2 Tapi gak ada follow up Damage Dia udah nahan Spirat Panda Udah tau bakal ada follow up Dari seorang Magnus Magnus nya ditangkep disana Di call lagi Sama si Axe dari Azam tadi Navari Berhasil mendapatkan killnya lagi Mati dari seorang in your dream Jackpot juga Kalau menurut gue disana Yud Dan dari 6 Gagal mendapatkan Passless Void Itu Gagal 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 Dapat tower Gagal 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 Dari seorang Vestos Void. Wilk item yang selalu mengejutkan kita. Tampaknya disini baik di game kedua tadi. Dan sekarang di game ketiga. Oke Blink Dagger. Udah baru aja dibeli oleh si Mordrid. Kali ini berhasil menangkap satu. Kali ini berhasil menangkap satu. Di sana Fight Ball. Culling Blade yang sedikit terlalu cepat. Dari seorang Navari. Terlalu cepat disana. Tapi at least dia mendapatkan killnya. Yang dia butuhkan disini. Yes at least killnya tetap dapet disini. Gak masalah disini dia baru menunggu beberapa detik. Untuk mendapatkan lagi Culling Blade nya ya. Juggernaut Network. Peringkat tiga. Storm Spirit ternyata disini yang berhasil. Menempati peringkat teratas. Storm Spirit. Dari Panda. Betul sekali Panda disini. Sudah ada Soul Booster. Soul Booster dia sudah menyelesaikan. Oh my god tertangkap dengan mengundakan RP. Langsung ditabrak lagi dengan mengundakan stun. Multicast ding ding ding. Bye bye Mr. Panda. 40 detik. 40 detik tanpa Storm Spirit. Tapi di atas kita disini Weaver. Weaver mencoba melakukan speed sendirian. Di tower tier kedua. Di top lane tentunya. Kemulakan split. Tapi meanwhile di mid lane ada usaha defense yang dilakukan oleh seorang 6. Tidak ada lagi RP. Masih ada Chronosphere. Masih ada Omni Slash tentunya. Bakal ada Chronosphere K disini. Chronosphere sempurna. Tapi tidak ada follow up damage tentunya. Nanti hanya ada Omni Slash yang bisa masuk. Kedalam. Chronosphere. Ia. Seperti itu dan juga apa namanya. Shockwave nya. Ia shockwave. At least ada shockwave. Shockwave dari Magnus yang bisa ngebantu. Makanya disini. Dan oh Yud. Lion nya dia udah punya Blink Dagger. Oke. Oke. Ini emang dibiarin sendirian kayak tadi aja kan. Betul. Dia ketangkap sama X. Gara-gara emang dia niat farming. Iya. Itu udah jelas. Tapi dengan adanya Snowball. Dengan menggunakan Blink Dagger ini bakal. Membuat pergerakan dari pemain-pemain The Prime NND. Apalagi untuk hero-hero yang. Iya Storm Spirit yang paling utama. Bakal kehalau banget ya. Di sini kayaknya. Betul. Bakal dihentikan untuk pergerakannya. Betul. Lion bakal mencari posisi yang pas. Lalu bakal engage ke Storm nya. Hex. Art Spike bakal dikeluarin dan. Dia bisa men-shed down Storm nya ya. Iya. Dia justru bisa men-shed down Storm nya. Sorry. Storm nya. Maybe dengan bala bantuan dari Farish. At least 1 stun. Dan juga ignite. Untuk sedikit menambahkan birth damage nya. Dan kemudian kali ini di barang lain. Dari 6 atau Y2K. Luna mencoba memulakan split sendirian. 1500 gold yang udah dia. Miliki. Di menit ke-8. Terus sama dengan Yasha dan juga Dragon Lines. Menuju para barang lain disini. Sepertinya Luna. Tidak bakal dikontes ya. Tidak bakal ada kontes. Nah disini maju. Oh my god. Nobol ketauan posisinya ada dimana. Kali maju ke depan. Dan finally berhasil mendapatkan kill Culling Blade. Disana didapatkan. Ada Hex yang berhasil ditangkap. Baju lagi ke depan dari seorang panda. Mencobli Kronos. Kena tiga. This is disaster. Rino. But meanwhile. Lagi lagi. Lagi lagi. Still no. RP. And finally RP is coming. Where is the Omni Slash? We did the Omni Slash. Pratama is coming. Omni Slash. 1, 2, 3. Is gonna be down for team. The Prime NND teleportation. Panda. One hit. Two hit. But he still survive. Tower TR pertama di barang lain. Berhasil di shutdown. Ski worker digunakan. RCK melarikan diri. Yes. Berhasil didapatkan lagi. Tiga udah mati kali ini. Dari team The Prime NND. Oh my God. Bubu dalam masalah. Dikejar lagi. Satu hit. Dua hit. Time blips. Oh my God. Oh my God. Dia masih kelihatan. Bubu. Dia punya mana gak? Enggak. Oh dia gak ada mana. Tapi ada Magic One satu charge. Dia Magic One satu charge. Bisa, bisa, bisa. Oke. Melarikan diri dengan menggunakan suku C. Wait. Bye bye bro. Bye bye bro. Dia gak bisa TV. Dia gak bisa TV. Dia gak punya mana di sana. Mananya sangat jauh sekali. Untuk mendapatkan teleportation Manakos. Bakal nunggu aja seharusnya. Done well. Dia masih punya suku C lagi sekarang. Antara dia mau memakai suku C-nya. Atau menunggu teleportation di sini. Bubu. He jub sedikit. Bener-bener. Oh my God. Bener-bener di masukin kan semuanya. Ke pinggiran pohon tuh. Diajak main ke semak-semak kan sama dia. Terus eh nyari apa bos. Nyari jangkrik bos. Tapi sementara di bawah. Oh no. Bubu bakal ketangkap lagi dengan menggunakan Hex. Dan juga stunkan di Fincher of Death. Bye bye Mr. Bubu. Sight Mr. Snowball. Kenapa hit? Kenapa hit? Mati aja ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya mati. Kenapa gak tele dari tadi? Udah keren gitu ya. Bisa nge-joke kita udah muji-muji. Iya. Tapi emang kadang gitu ya. Kalau di buji malah ngedrop pemain ya. Kadang kayak gitu ya. Tapi yaudah intermezzo aja tadi dari kita tentunya. Dan Snowball di mid lane kayaknya gak bisa membantu. Maju dengan menggunakan ultimate skill dari Panda. Balik lagi dengan menggunakan Sat. Oh Snowball sudah berada di mid lane tampaknya kali ini. Maju lagi dari Sandy Lucas. But no. Sat untuk satu. Enough kayaknya. Kalau dibiarin aja Sat yang lalu support. Ya Weaver tadi di barum lane kayaknya. Dan Snowball tiba-tiba berhasil teleportation menuju ke shrine tadi. Yudh gue kurang sadar juga. Tiba-tiba dia nge-bling ke tengah. Dia dapet. Ini ya. Dikit memberikan pressure untuk tim The Prime Man Ending. Iya dan Shadow Blade sudah diselesaikan sekarang oleh Versus Point. Menuju pada di Pusal Blade untuk item kedua-nya. Betul. Magnus, Echo, Saber, Blink, Dagger. BKB. Ya BKB. Dan kalau lu lihat ternyata gue baru membaca triknya dari tim Supernova. Dimana gak apa-apa. Chronosphere Versus Point itu gak ada yang mati. Tapi yang penting. Setupnya bakal bisa lebih bagus ketika selesai Chronosphere. Iya In Your Dream itu ngebantu In Your Dream. Dimana In Your Dreamnya itu jangan sampai ke shutdown. Ketika Chronosphere selesai In Your Dream masih harus masih bisa bebas untuk melakukan Blink Dagger. Lalu menyusul dengan reverse quality seperti war yang tadi. Oke dan lu kalau ngelihat tadi In Your Dream set ininya lucu deh Yudh. Belakangnya tuh dia kayak pake ini In Your Dream. Nah belakangnya tuh kayak pake sarung dia Yudh. Nutupin auratnya ya? Iya nutupin aurat. Nutupin aurat disini dia apa namanya Magnus yang bener-bener ini banget. Betul sekali. Solehah. Solehah ya? Solehah disana. Yaudah itu intermezzo aja dari kita dan udah ada Blink Dagger yang sudah diselesaikan oleh Rubik RCK ternyata disini Yudh. Sangat. Iya Rubiknya udah punya ini. Blink Dagger. Oh iya dia udah ada di gantongnya dan. Betul. Finally udah ada Manta disini oleh. Udah. Baru aja ada Manta. Baru selesai. Dragon Lens. Mungkinkah dia bakal nge-push lagi sekarang? Ini harus hati-hati seharusnya. Di top lane dan sementara waktu dari seorang Sinde Lucas. Apa tadi Radiance Scan keliatan itunya. Ada orang di daerah Roshan. Daerah Roshan ya. Oke fine. Dia ketahuan kalau ada. Maybe bakal diprediksi sebagai usaha Roshan kali ini. Bukan seharusnya disini ya? Dia udah ngeliat ada Magnus nya di bottom lane dan itu gak mungkin ada upaya Roshan lagi dari tim War kah disini? Oh. Okay. War is coming kah kali ini. Ada snowball dari sebelah kiri. Oh my god. This is good man. This is not good. Nam dalam posisi yang kurang baik. Tampaknya ada blood last yang berhasil diambil oleh RCK. RCK bakal ketemu kah disana ada snowball. Oh my god. Please snowball jangan keluar. Please snowball. Bapau please jangan keluar pal. No. No. Pister lagi gak nih? Oh no. Azam. 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 Oh dia tau itu di pink. Sama ini sama kuning. Iya sama kuning sama si Storm. Dan dia berhasil TPW disini. Lunanya juga. Lunanya bakal naruh kayak naruh mantas style mantas style. Bakal nge push. Apain nail lagi disini. Tentunya. Sama kayak Purion misalnya dibilang ya. Nathos Prophet ini dengan. Mencoba unit lainnya untuk melakukan push. Berikan pressure di lane lain. Kayak mengurangi kebebasan. Kebebasan dari tim Supernova disini. Oke. 13, 14, net worth 1000 doang. 1000 doang. Gak jauh-jauh. Disini gak ada bedanya. Dari kedua tim. Menurut game yang alot. alot. Memang kayaknya mereka berdua layak banget masuk ke Grand Final. Mereka mengalahkan tim-tim yang cukup besar. Tentunya yang selama pertandingan ini. Ataupun turnamen ini berjalan gitu ya. Betul. Dan mereka sekarang saling bertemu di Grand Final. Satu sama kondisinya. Yang bahkan tadi banyak yang memprediksi dengan Supernova di game pertama. Kalah. Dalam tanda kucing. Sedikit cepat. Oh my god. Di mid lane tiba-tiba ada Chronosphere. Kena dua di ujung. Semua bisa melakukan right link. Dan juga ada stun disana. Finally mati. Dua hero penting. Dari tim The Prime and Nende. Tapi 10 detik lagi di Storm. So it's okay. Dan masih ada buyback di. Oh itu dia tadi maju. Dari seorang Lion kayaknya. Mencoba mengejar satu orang lagi. But no. RCK juga masih memiliki Blink Dagger untuk melarikan diri tentunya. Dan sementara waktu di top lane ada usaha melarikan diri. Ultimate skill kah? Tidak. Ada Manta disana. Eclipse digunakan. Oh harus mundur tampaknya. Teleportation. Omni slice. Cancel the TP. But no. He still survive from Y2K. Masih bisa selamat ya disini. Y2K masih bisa selamat ternyata. Sudah ada. Gua baru-gua baru saja. Dream Magnus nya disini sudah ada. Orchid Malovement. Yep. Dia tadi kena silence dari Lunanya. Dan dia gimana itu. Lunanya masih punya Manta style. Iya masih punya Manta. Belum lagi nanti kalau dia udah punya BK. Yud. Ini nih. Bang Spirit. Apakah dia menyadari. Sudah ada Upaya Roshan disini. Dari tim Supernova. Pada bakal di kontes. Free Roshan. Free Roshan disini. Mereka gak punya cukup waktu untuk melakukan kontes. Ataupun at least mendekati Roshan disana. Bahkan disana gak ada Luna dengan Eclipse. No Manta juga dalam kondisi yang sama. Axe juga baru respawn tadi. Betul kan Lunanya disini Manta style. Oh dia gak ke BKB. Malah dia gak ke BKB disini. Dia lebih ke Butterfly. Karena memang physical damage yang keluar. Dari Vs. Void dan juga Juggernaut. Maupun. Oh. Nah Fari ternyata berhasil mendapatkan kill di mid lane. Kali ini berhasil mendapatkan satu kill. At least. Untuk seorang In Your Dream. But meanwhile seorang Faris bakal dikejar lagi kah disini. Di belakang tower tier kedua. Di call lagi sama seorang Navarri kah? Tidak. Tampaknya Navarri masih ingin bermain aman. Tidak terlalu agresif kali ini. Panda mencoba wiping creeps aja kali ini. Dan ada yang Ainsnare disana. Oh. Iya kurung. War menang. Supernova menang war. Dapat Aegis. Yang nge-kill The Prime. Iya. Udah untung Supernova. Abis itu dibunuh sama The Prime. The Prime nanti dilawan lagi sama Supernova lagi. Ya seperti itu. Terus roller coaster ride. Iya roller coaster ride atau back and forth game tentunya. Dan di barm lane ada call yang sangat indah dari seorang Navarri. Azam berhasil melakukan Culling Blade. And bye bye. Save Mr. Azam. Yes. Dan ini bakal dibiarin aja untuk power tier 2 nya. Sementara Juggernaut nya. Dia bakal farming. Masih melakukan farming disini. Dia masih memiliki Aegis. Defusal Blade bakal menjadi next item ya. Seharusnya udah ada Defusal Blade. Oh dia gak jadi. Dia gak jadi. Iya. Defusal nya Juggernaut ternyata yang bikin. Yes. Oke. Fastless Void nya bakal kemanta style terlebih dahulu disini. Seharusnya disini dari Fastless Void nanti setelah manta. Maybe bisa ke Defusal Blade juga. Karena nge-burst mana dari musuh. Salah satu option juga untuk memenangkan team fight tentunya. Yaud ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari item yang dimiliki sama Axe. Apa yang udah dimiliki sama Axe? Oke. Disini Axe nya udah punya Blade Mill ternyata. Sudah ada Eagle Song. Dari NAMM atau Y2K. Orchid Malveld juga baru saja selesai di Panda tadi. Dan apa disini? In Your Dream dia udah punya apa? Dia tinggal butuh quarterstaff aja dari NAMM ya by the way. In Your Dream. Dia Arcade Malveldan spasinya makanya tadi. Dan menuju kepada BKB ya? Yes betul banget. Ternyata dia BKB nya baru ingin diselesaikan sekarang. In Your Dream. Dan dengan kondisi yang masih naik turun dari kedua tim. Siapapun masih bisa memenangkan game ini. Still any one game disini. Untuk The Prime NND dan juga tim Supernova. Tapi kalau kita ngeliat dari segi kontrol map. Saat ini di menit ke-27. Tampaknya dari tim Supernova. Akan mencoba mendapatkan satu kill. Di sana dibuka semuanya ditebang. Sama In Your Dream Kiki. Itu penebangan liar Kiki. Cooldown. Masih cooldown. Masih cooldown gak bisa lagi. Oh my god. RCK bisa kabur seharusnya. Dia belum memilih untuk melakukan teleportation. Tapi menuju pada top lane. Tom Spirit by the way. Tom Spirit di bottom lane. Dengan NN Bubu disini. Bubu. Dengan NND. NNDB gue pengen nyebutnya gitu. NNDB. Ada NNDA nanti ya. Azam. Iya bener juga. Azam. Ya udah disini di top lane kayaknya. Bakal ada trading tower tier kedua. Yang bakal dikasih gratis gitu aja. Sama tim The Prime NND tentunya. Dan dari tim Supernova. Masih ingin terus mencari. Beberapa kill pembuka terlebih dahulu. Sebelum melakukan team fight yang lebih besar nantinya. Dan disini. Juggernautnya juga masih memiliki Aegis of Immortal. Yang sedikit lagi seharusnya direklaim. Sama si Roshan. Kurang dari 2 menit lagi. Ini bakal direklaim. Dan bakal. Kayaknya bakal di. Ternyata sudah ada 1 item progress yang dimiliki sama Storm Spirit. Yaitu Jam of Crusade. Oh itu dapet Hex disana Yud. Di sebelah kanan kalau kita lihat. Berhasil mendapatkan siapa. Gak ada. Gak ada. Itu cuma bikin. Bubu. Mampnya warna ungu aja disana. Enggak bubu. Tadi itu mau ditangkap. Tapi bubunya kabur. Tempat masih bisa kabur Yud. Masih bisa kabur. Dia teleportasinya di depan tower tier ketiga di Baram Lane tadi. Sayang banget. Aganim. Oh my god. Yes Aganim ini item yang penting banget. Dia bisa membuat 1 orang at least punya 2 nyawa disini Yud. Ya karena emang burst damage-nya ya. Burst damage dari tim Supernova. Dia punya Magdus. Dia punya. Apa sebegini dengan Chronosphere juga. Dimana. The permanent day during that time gitu. Ketika terkena Magnus Reverse Polarity. Ataupun Chronosphere dari Vs. Void. Dia mereka gak bisa ngapa-ngapain. Dan Weaver seharusnya taking range. Kayak agak menjaga jarak. Dan dia bakal masuk ketika timnya sudah mulai bisa bergerak lagi. Dan menolong dengan timelapse-nya nanti. Oke. Dan Shrine Destroyed kali ini udah mulai dilancarkan oleh tim Supernova. Mencoba ngomongin Shrine pertama di arah Baram. Natural Crypt tampaknya. Dari tim The Prime NND. Mencoba mengontrol Natural Crypt yang dimiliki sama tim NND juga. Sudah tampaknya dihapus semua Pound Crypt-nya. Dan 6 dari tim The Prime NND. Mencoba melakukan push di top lane. Split Gaming. Oh Bubu. Bubu melarikan diri tampaknya disini. Bubu masih belum ketahuan ada dimana. Langsung melakukan fogging lagi disini. Dia udah kelihatan. Oh my god. Bubu. Di sana ada satu sentry. Dan juga sudah ada dust yang dipotroni. Tapi Snowball. Sudah menggunakan dust. RP dilepaskan. Tidak menggunakan target di sana. Oh my god. Artinya silence kali ini. Tidak bisa melakukan timelapse. Dan bye-bye dari seorang Bubu. Namun meanwhile di top lane ada satu usaha push. Yang masih terus terjadi dari tim The Prime NND. Sempat mengorbankan RP di sana. Betul. Dia udah gak ada reverse play. Oh. Udah gak ada reverse polarity sekarang. Dari Magnus-nya. 70 detik. Tapi at least dia masih memiliki orkin movements. Sekarang seandainya dia pengen engage ini Storm Spirit. Eh kena kan. Oh kena kan. Malah jadinya kan. Eh nakal sih. Masuk kabur. Tapi seharusnya dia masih bisa nge-engage Storm Spirit dengan Orchid Malevolence. Dia bakal kena silence dan Storm Spirit. Gak bakal bisa kabur. Dan Storm Spiritnya sih sudah Orchid juga by the way. Yep. Dari tadi bapak. Dari tadi ya. Dari tadi bapak. Sorry, 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 sorry. Oke Yud. Fokus Yud, fokus Yud. Oke. Dan disini dari Juggernaut kayaknya dia udah mendapatkan item progress lain. Yaitu sebuah maelstrom tampaknya Yud. Iya maelstrom. Mantasal dia gak bakal kena Orchid. Betul. Tentunya oleh Storm Spirit. Alah ma itu ada orang. Kelihatan satu orang dari RCK. Bicara membeling dagger. Ada di sana. Di tabrakan kuda R-Skiward. Dirobohi. Oh my God. Di obok-obok itu Pak. Penebangan hutan liar sepertinya. Penebangan liar hutan kebalik. Iya. Penebangan hutan liar Pak. Berhasil di-kill dari Rubiknya. Itu tadi kebetulan aja ada yang lewat dari kurirnya. Untuk membuka Vision juga. Oke. Blink pertama dia bisa selamat. Tapi ternyata ada si. Siapa namanya tadi? Magnus. Yang mencoba untuk menangkap dengan menggunakan Seward. Yes. Oh my God. Di top lane berhasil dibunuh juga. Dari seorang Weaver. 45 second tanpa Weaver. 10 second tanpa Rubik. Di top lane juga berhasil membunuh seorang Storm Spirit juga. Iya tapi kita lihat dulu disini dulu nanya. Oh tapi meanwhile di barm lane kali ini. Bakal ada usaha push yang sangat cepat. Fortification. Namun di top lane belum ada yang mau pulang. Semua pulang kali ini ada dua yang sudah teleportation. Namun tertangkap dengan menggunakan Chronosphere. Dua orang disana. Stun mini Rampage yang sangat indah. Dari seorang Snowball. Bapau disana. Call RP. Duman RP. Dari In Your Dream. Di Sesterino. Jadi Sester for team The Prime and Enderino. The Prime and Enderino di Sesterino sepertinya disini. Tiga orang dikorbankan untuk creating space Luna dan juga X. Bahkan sudah ada X ya. Yang diperlukan untuk menjaga Lunanya. Biar tetap hidup dan berhasil kabur. Kalau seandainya ada X yang dilakukan oleh. Buyback dari Axe? What are you doing Axe? Oh di top lane ternyata. Itu yang kenapa dia melakukan buyback ternyata Dimas. Kita gak liat di atas. Dan Bubu juga sudah hidup disana. Mungkin tadi kalau misalkan tidak ada buyback dari Axe. Dan ini. Oh my God. Itu tadi mini Ravagenya enak banget diliat Yud. Tidak ada orang kena. RP juga kena. BKB Pops. Right click. Gak perlu apa-apa lagi. Empower dikasih ke semua hero. Mati. Gitu aja. Gitu aja. Udah seperti yang gue bilang tadi. Song Spirit udah mati. Ruby udah mati. Weaver udah mati. Buat kayak. Pengalihkan isu. Cek lah. Asik. Pengalihkan isu. Pengalihkan isu gitu kan. Biar Lunanya di bareng lane itu gak keliatan. Untuk dia nge-pushnya gitu kan. Oke. Tapi tetap aja gagal. Harus ada lima orang yang di-kill. Dan disini sudah ada item progresif tampaknya. Dari seorang Axe. Sorry gue potong. Dia udah punya si Vashgar tampaknya. Si Vashgar juga. Karena Song Spirit juga bakal ke. Oh gak jadi. Gak jadi. Dia langsung ke Lincoln. Iya curang. Dia gak ganti. Dia pengen gue terlihatan lucu disini. Salah ngomong. Terlihat jenaka. Tadi padahal dia udah ngebeli. Enggak dia udah disini. Udah nge-lockdown ini BKB. Bukan nge-lockdown BKB. Si Vashgar. Vashgar juga. Ternyata ya. Ternyata Axe disini. Cuma melarikan diri. Oh my God. Navari. Apa yang akan kau lakukan sekarang Navari. Dari seorang Axe. Tunggu Roshan kah. Roshan belum ada disana. Kecekit lagi ada Roshan tampaknya. Dan yes. Roshan gak ada dapet creep. Iya. Itu anaknya Roshan. Iya anaknya Roshan. Cucunya. Cucunya. Cucunya Roshan. Ada high ground up contest yang bakal digunakan. Shrine itu masih ada. Oh my God. Dia langsung ke blink ke depan kah. Oh dari seorang Navari tidak mau melakukan blink ke depan tadi. 15 detik. Roshan. Baka spawn. 15 detik kali. Double damage Luna. Butterfly. 3.700 gold. Satanic. Hello. Satanic sementara lagi. Luna disini. Bisa gak dia dilawan. Tapi kita gak tau. Juggernaut. Gue kayak. Gak melihat permainan dari Juggernaut yang bener-bener right clicknya. Gila-gilaan. Karena. Itu bahkan dia memukul. Bayangan dari seorang Luna tadi. Empat hit. Kalau lo dengerin Newt. Itu. Buk. 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 Dan ternyata kali ini ada satu usaha ganking silence kali dengan menggunakan Orchid. Namun dia bisa menggunakan Denied. Bloodlastnya disana. Langsung matikan disini dari seorang 6 RP. Dan finally 6 harus mati disana. Namun masih memiliki buyback. Satu orang masih bisa melarikan diri. But no. No buyback axe. No buyback axe disana. Baru saja menyesalikan Sylvas Guard. Tower tier ketiga di bottom lane. Kayaknya yang bakal menjadi target berikutnya bagi tim Supernova. 40 detik. 40 detik di Sound Spirit. 60 detik di Luna. Tapi Luna masih ada buyback. Langsung. Oh yes. Buyback disana digunakan. Immediate buyback disini. Chronospherenya masih ada by the way. Eclipse sudah gak ada Yud. For your info. Tidak ada Eclipse disini. Chronosphere masih bisa. Menyelesaikan weekend fight kali ini untuk seorang Luna. Dia tidak mau menuju ke arah ini ya. Nah ini dia. Ini dia perkaranya Dim. Petaka bagi tim The Prime and Ender. Terkena stun kali ini. Mencoba diselamatkankah? Tidak. Oh my god Luna. Melarikan diri. Mencoba di pop sekarang ini. Bang ada Faris. Mencoba dilawan. Glavenya. Glavenya. Glaven damage yang gak boleh dianggap remeh kali ini dari tim Supernova. Maju ke depan. Faris ada moonbeam lagi Kak. Where is the moonbeam? Where is the moonbeam? Where is the moonbeam? One click and one click. Berhasil dilawan ternyata disana. Gua pikir itu udah disaster lagi buat The Prime and Ender. Ternyata tidak. Lunanya tidak berhasil dari itu. Eh itu. Gara-gara ada Butterfly. Betul. Pertama Butterfly. Kemudian ada Hurricane Pike yang tiba-tiba dia miliki. Dan untuk sementara waktu kali ini. Apa yang akan terjadi dari tim Supernova? Di top lane. Agro creepnya udah mulai naik ke arah high ground. Dia harus mendefense. Sementara Roshan kali ini yang bakal menjadi target kita bagi tim The Prime and Ender. Yes, there it goes to Roshan. But they don't have enough time disana, Yudh. Mereka gak punya cukup waktu. Mereka gak punya cukup damage tanpa adanya Luna. Luna harus buru-buru disini. Sementara waktu dari tim Supernova. Belum ada RP. Belum ada Omni Slash. Belum ada Chronosphere. Seharusnya disini bakal menjadi Roshan. Yang diambil sama tim The Prime and Ender. But meanwhile. Ada usaha ping dilakukan sama tim Supernova. This is gonna be the team fight that we need to see. Yudh. Udah ada RP. Udah ada Omni Slash. Belum ternyata Omni Slash-nya. Polarisi udah ada. Oh my God. Dari Nam masih terus commit disana. Terkena stun. Kena satu orang. Oh my God. This is gonna be disaster. Omni Slash-nya. Di timelapse. Dibalikin oleh seorang bubu. Call disana kena. Namun sempat mendapatkan sebuah Aegis. Dan berhasil mendapatkan team fight yang belum call. Kedua tambahkan second round. Kali dari seorang tim. And Ender. Cuma maju ke depan. Kali dari telekinesis berhasil mendapatkan satu. Ada jam disana. Berhasil mendapatkan kill. And yes. Four men down. Double kill untuk Nam. Dan juga untuk tim The Prime and Ender. 3-4-4 disana tradingnya. Super Nova. Kehilangan gold yang sangat banyak. 3.000 gold. Dan hide that fight recap. Gue mau lihat disini tower tier keduanya. Diambil sama The Prime and Ender. Yes. Wow. What a play disana. Langsung commit. Yang penting lunanya dulu mati disana. Di Omni Slash oleh Juggernaut. Tapi bubu. Gak langsung disusul figure of death. Bubu sempat menggunakan timelapse-nya itu. Yang penting banget. Oh my God bubu. Bener-bener timingnya. Makan apa lo bubu. Makan apa maksudnya perutnya gendut gitu maksudnya. Enggak maksudnya bisa jago kayak gitu. Oh bisa jago kayak gitu ya. Yut please. Disini dari tim. Di Prime and Ender masih sedikit bernafas lega. Kita lihat lagi disini. Replay-nya ini dia. Oke oke. Yut lo terjemahin dia. Gue butuh air. Iya. Kita lihat disini lunanya men. Lunanya udah kena stun. Langsung di commit ya. Semuanya udah dilempar ke Luna. Timelapse-nya itu timingnya pas banget men. Pas banget. Ketika tiris banget darahnya disana. Dan langsung berada di tengah reverse polarity. X segala macam versus polarity. Berhasil di kill Magnus dengan BKB. Double kill. Dan Blade Fury-nya. Juggernaut juga. Lion harus kabur. Dan Lunanya full health. Full mana. Aegis. Berhasil mempunish Ogre Mejai. Dan juga Lion-nya disana. Yes oke. Back to reality time kali ini. Dari production value kita. Thank you production value. Puls dua ribu yut. Yes. Agarim Scepter by the way. Agarim Scepter dari seorang Lion. Ini bakal jadi Vingger of Death. Ini lima-limanya dia jadi Vingger of Death yut. Bukan satu doang sekarang. Sampe kelingking ya. Sampe kelingking ya. Dia jadi jempot, lunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Semuanya jadi Vingger of Death. Dari Lion bakal jadi area. Dan sekaliannya bakal ada teamfight di mid lane yut. Dope. Masih belum ada. Dope. Itu masih ada hero temen-temennya semua. Dimas dari Supernova. Nah kita lihat disini perbedaan Edward. 10 ribu ternyata. Dari 15 ribu satu momen anjlok gitu aja. Ke angka 10 ribu. Bakal menjadi satu titik balik kah disini? Begitu depan menende? Harusnya. Seharusnya karena kalau tidak kalian membuat BKB dan bisa trading damage dengan lunanya ini merupakan tanda bahaya untuk tim Supernova nantinya. Dia butuh MKB aja. We'll see disini. Siapa yang bakal membuat MKB terlebih dahulu? Tapi disini tampaknya tidak membutuhkan MKB kalau menurut gue yut. Karena di India Ordem sudah memiliki bloodthorn. Disana bakal ada true damage untuk satu tim. Bukan hanya untuk satu hero. Untuk satu tim. Dan kayaknya di bottom lane bakal dikomet oleh tim Supernova kalau kita lihat saat ini. Mereka ingin mencoba melakukan push di arah bottom lane. Dan sementara waktu di top lane masih ada usaha split, 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 and split again. Coba creating space bagi tim The Prime NND. But how long they gonna do this meta? Yes, dan sementara slow spirit, apa kabar sih? Linkut spirit, bloodthorn. Hanya menyisakan 4 charges. Iya betul, hanya 4 charges. Dan sementara fast speed di bawah kayaknya bakal jadi worth. Enggak, enggak, enggak. Kenapa-kenapa yut itu? Oh no, no, no. Illusionnya dibuang semua. Illusionnya dibuang semua. Semua ultimate skill ada RP, Omni, Slash. Dan juga ada sebuah, apa namanya? Chronosphere disana. Langsung diberikan 2 buff untuk melakukan push. Kali ini dari tim Supernova, apa yang akan kau lakukan kali ini Supernova? Ragu kita pakai Supernova, mundur. Back off, back off guys. Karena atasnya, atasnya disini udah mulai masuk disini. Dari tim Supernova, base-nya udah harus di defense. Satu orang at least disini teleportation. Dan well. Dan Luna, kita lihat disini hampir menyelesaikan sataniknya sedikit lagi. Kayak seharusnya dia bakal menyimpan buyback dulu. No, dia udah punya buyback. Dia enggak punya buyback. Iya, dia enggak punya buyback. Oh, dia seandainya defense di satanik. Kenapa kamu menggunakan shrine? Kepencet aja. Kepencet kayaknya, iya. Kita juga sering gitu. Karena itu sensitif banget, Kak Bong. Sensitive ya. Iya, buffer gimana lah pokoknya. Bumper, iya dia bangunan buffer. Iya, bangunan buffer gitu. Keputu dikit aja langsung. Please don't do this again, Bubu. Tapi gue masih pengen ngeliat teamfight yang seru dari kedua tim tentunya. Apalagi dari Supernova yang di teamfight terakhir, gue bilang di Supernova agak sedikit anjlok performenya tadi di teamfight yang terakhir. Tapi gue pengen ngeliat disini tim Supernova bangkit lagi. Memenangkan teamfight lagi. Dan maybe, maybe menjadi gelar juara pertama bagi Supernova di Turnamen Major Indonesia ini. Setelah dia dengan roster ikunan barunya gitu ya. Betul, betul banget. Kita bakal liat dari tim Nova maupun tim Turnamen NND. Dua nama besar Indonesia sedang bertarung untuk memperbutkan 100 rupiah. Yang diberikan tentunya dari Lenovo ya. Gambar-gambar mapnya. Apa? Oh, digambar-gambar, dicoret-coret. Iya, dicoret-coret. Kita juga bisa, Yut. Bisa ya? Bisa. Nah, tuh. Coret-coret aja gitu. Oh, double ya? Keluarnya. Yaudah lah ya. Tidak apa-apa. Di sini juga bisa kita dilantai, coret-coret. Iya, jangan. Udah, udah, Yut. Udah, Yut. Udah, Yut. Udah, Yut. Pandalism. Ikan paus. Ikan paus. Iya, itu tadi gambarnya ikan paus. Ya udah, lipat. Udah lah, lupain aja ya. Oke, meja ya. Di sini kayaknya dia udah mendapatkan drum of endurance. Blade mail juga dia udah selesaikan. Kemudian apa yang udah dimiliki sama Sandy Lucas. Di sana, Yut? Atau... Freshless point? Poit? Freshless point? Iya. Iya, bener kan. Diffusal Blade di sini. Fresh Diffusal Blade. Kasih di-8 card di sana. Kemudian dia mau langsung ke Refresher Orb. Refresher Orb salah satu pilihan yang paling make sense banget. Dia harus meng-cut down hero-hero yang punya mobilitas tinggi dari tim The Prime NND selama mungkin. Selama mungkin dari Chronosphere dua kali itu. Iya, dan right click-nya pun, item right click-nya dia bisa di-buff oleh Maxus gitu kan. Untuk tambahan damage dari Empower-nya. Terusnya sudah sangat kembali. Plus dia juga punya Ignite. Eh, sorry Ignite. Apa namanya? Bloodloss. Bloodloss. Bloodloss dari Yorgen Mejai. Betul. Dan sekarang mereka mencoba lagi untuk melakukan push di arah barem lane, Yut. Apakah kalian mereka pede untuk menambil at least Tower Tier ketiga yang sudah terbuka lebar. Tinggal satu hit lagi. Kalau Spirit masih ada di top lane. Apa yang akan terjadi? Iya, dia berusaha untuk melakukan push. Dimana sekarang posisi lane-nya udah ke-push semua. Dari tim Supernova. So, dia agak pede untuk melakukan push di barem lane. Tapi Storm Spirit disini ke top lane lagi. Berusaha untuk kayak, apa namanya, membuat ragu lagi. Dan memang berhasil sepertinya disini. Betul banget. Mereka ragu. Back off lagi. Supernova ragu. Mereka gak berani untuk masuk ke dalam base milik The Prime NND. So, guys. Yang ada di venue. Walaupun yang ada di live streaming kita. Kasih semangat buat para grand finalist kita. The Prime NND dan juga Supernova. Boleh kasih tepuk tangan dan juga shout out buat mereka tentunya. Dan juga jempol like and share. Iya. Itu buat kita kan kerjaan kita di streaming. Iya, buat live streaming. Kalau di live streaming. Jangan di Gandaria City yang nonton. Kasih jempol. Jangan. Nanti yang di Gandaria City. Kasih jempol diangkat semua gitu kan. Di venue kan. Enggak. Kalau yang di Gandaria City. Boleh kasih tepuk tangan dan juga mungkin. Boleh. 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 Terang banget gitu ya. Gosong pak jalanan ya pak. Gosong. Jalanan kita gosong pak. Dunlion di bawah. Gnome Scepter. E-bleed. Gak. Kayak etherland. Etherland dulu. Dia mau selesain. Gak mungkin lah dia E-bleed. Oh iya. Etherland biar lebih jauh. Apa namanya? Chronosphere. Kalau kena banyak. Finger of Dead. Itu dia follow up. Oh, yuk. Yuk. Di sini bakal ada teamfight. Dia dibuka dengan menggunakan satu-dua mission. Bye-bye Mr. Snowball Culling Blade. Di stop-stop tadi slam dunk-nya. 50 detik. Di dekadah Lion di sini. Roshan. Masih lama. Masih lama. Oh iya bakal jadi random time-nya lagi. Random time-nya gue lupa di sana. Bakal jadi longest Roshan kah di sini. Please. Longest Roshan. Tapi sementara fastest point di atas 3600 gold. Agene Scepter ya. Bukan ke refresher op. Tapi dia bakal ke Agene Scepter-nya di sini. Dari versus point. Jadi. Scepter cooldown. 60. Gue hampir bilang 60 menit. 60 detik. 60 menit besok kita punya. Teamfight ini selesai. Jadi gak ada yang mau bikin Agene Scepter. Dan. Yap. Kayaknya dari tim. The Prime. NND. Ingin terus memainkan lane yang ada. Dari top. Walaupun di barm lane-nya. Mereka ingin terus penahan agronya. Agar tidak terlalu banyak agro yang mendekat ke base mereka. Atau tower tier 3 mereka. Luna sudah satanik. Di sini tinggal satu item lagi yang bisa dia beli. Lagi. Maybe. MKB? Gue kepikirannya Skadi sih. Gue kepikirannya Skadi. Ah ya Skadi. Tebelin lagi. Iya iya. Gue kepikirannya Skadi. Karena dia yang kayak jadi. Frontman. Bener-bener samsak tinjunya. Betul. Dari samsak tinjunya. Udah sekarat pencet satanik. Satanik abis. Darah masih sekarat. Timelapse. Itu. Iya. Apa namanya. Jaminan dari. Jaminan hari tua ya. Jaminan hari tua. Bener banget. Udah kayak asuran sih kita. Iya emang. Itu emang asuran sih dari. Dari bubu ya. Dari bubu. Bubu agency disini. Bubu insurance gitu. Bubu insurance. Dan sudah ada satu. Dibeli oleh seorang. Ini ingin mencoba melakukan. Ganking penting disini. Tapi kalau kita lihat disini. Apa kabar dari buyback available nya? Semua punya. Kecuali ogre. Semua core punya. Kecuali support dari kedua tim. Iya support dari. Tidak. Tim lion punya. Lion. Oh iya oke. Iya support dari ogre dan weaver. Weaver oke. Salah sedikit aja. Dan agar inserter sudah selesai disini yuk. Tampaknya dari. Passless void. Passless void. Poit tak bermuka. Iya. Poit tak bermuka. Passless void. Luna. 5700 disini. Sudah 3100 surplus nya. Surplus nya disana. Dia bisa membeli satu item yang. Harga 3000an. Harga 3000an betul. Harga 3000an. Kapan lagi besok harga naik. Silahkan dibeli sekarang. Gak mungkin harganya naik. Hubungi hari ini. Oke beli hari ini. Dipake di hari tua. Dipake di hari tua. Mas kalau bagus. Dan ya aduh kancing gue jatuh ya. Kancing jas gue jatuh. Pertanda buruk itu. Pertanda buruk. Pertanda buruk. Bahwa itu pertanda buruk. Bahwa kancing lo copot. Iya betul banget ini. Gue juga tau. Yudianggi. Ismail. Yaudah kita lah disini. Roshan sudah ada. Tapi ada. Roshan sudah ada disini. Namun ternyata. Ada usaha smug yang dilakukan. Di sini dari tim The Prime Nende. Kurirnya. Kurirnya. Bubu kurirnya disana. Oh my god. Mati kurirnya. Cargo ward. No. Cargo ward yang gak ada. Kayaknya buat ngebuka vision kali ya itunya. Kurirnya. Kurirnya cuma buat mansing ngebuka vision. Ada dimana dari tim The Prime Nende. Kali ini ada swarm yang digunakan. Sandy Lucas agresif aja. Langsung aja dipandangkan menggunakan. Satu shadow blade nya. Oh no. Bubu. Oke finally Bubu bisa melarikan diri. Teleportation. Back off guys. Kita gak bisa dapetin apa-apa disini. Ya di warna main kita disini. Sudah ke push banget. Luna bakal diberikan space untuk. Apa namanya. Mengumpulkan gold nya lagi. 7300 sekarang dia punya Skadi. Betul dia yang bakal beli Skadi. I of. 7000 gold ya. 7000 gold. 7000 gold disini udah dimiliki sama tim. The Prime Nende Luna. Iyub. Norophenom 4200. 6200. 6400. Eh salah. 5400. Iya sudah ini kayaknya bakal ada usaha team fighting Roshan. Ada Luna yang sudah ketahuan posisinya ada dimana. Ada satu. Usaha menghilang dengan menggunakan shadow blade. Dari si. Pospoid. Pendelutas tadi. Dia udah bisa selesaiin skadi nya disini. Iya dia bisa selesaiin skadi. Dengan masih ada buyback. Betul banget. Masih ada 8 masih ada 2.000-3.000. Iya surp itu loh. 2.700. Dan dia masih ada 2.300 korupus disana. Oh my god. Dari seorang 6. Bakal menjadi team fighting kali ini. Team fighting masuk ke dalam. Langsung omnis line disana. Manta style kan dipop. Setidak ada. Dan langsung mata pop. Dibalikin keadaannya. Langsung tetap menuju ke arah Roshan. Trono Spear. Hanya mendapatkan. Tidak masuk. Tidak masuk lunanya. Tidak masuk lunanya disana. Right kick dari belakang. Oh my god. The cliff. The cliff. Oh my god. Langsung menggunakan ulti mask dari seorang 6. Bakal matikan disini. 3 man down. 1 buyback dari seorang. In your dream. Langsung melarikan diri. Di belakang. In your dream. In your dream. Di belakang disini. Oh my god. Where are you going? Skiwar. We have the RP. And what are you gonna do? We will see you die on my eyes. Oh my god. In your dream. Dari Supernova disini. Oh my god. And disaster Eno. Di disaster Eno. But still they have. The buyback From Vestos Void disini Tapi gak ada Gak ada Magnus Gak ada Magnus Gak ada Omni Slash Betul Dan gak ada Kronos Dan ada RP yang dicuri oleh seorang RCK Betul Ada RP Di Rubik sekarang Oh my god Baraksnya Baraksnya pecah Where they gonna go now Dan langsung menuju ke arah mid Oh my god Shrine down Almost straight mid Oh my god Future of death disana 100 juta We're coming The Prime and Nende Gonna claim this throne I think The Prime and Nende Keep doing the sieging Oh my god Supernova Mencoba 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 Luna Di depan Corona Ditahan Sebisa mungkin Namun dari belakang Pada RP Berhasil mendapatkan Dua disana Dari Pratama Bakal matikan disini Belum Ada stun yang sangat bagus Luna yang mati Coba Membuat Ini menjadi Imbang lagi But no Navari Sudah Diketikan disini Belum juga Juggernaut Masih survive Mati disana Luna yang sudah ada Luna yang sudah ada Luna yang sudah ada Luna yang sudah ada lagi Oh my god The base The base The throne The throne Oh my god GG Dan GG Cold Dari Supernova disini Dan The Prime and Nende Berhasil Menjuarai Lenovo Gaming League Season Kedua disini Oh my god Long team fight Bener-bener Memang ini Bener-bener Dua tim terbaik Jakarta Saat ini Gue sampai jatuh Dari kursi gue Tadi Ngomongnya Kursi gue Gue jauhin Biar gak terlalu Ngeganggu Dan yes Yud Man Itu tadi Kesalahan Kesalahan Satu kesalahan Luna tidak Kena Kronosphere Dia free hit Glavenya mantul semuanya Mungkin Pak Budi Punya replaynya nanti Kita bisa ngeliat sedikit Thinkpad yang Di depan Roshan Yang di depan Roshan tadi Pak Budi Kita bakal sedikit ngeliat Tapi Yud Dengan Melakukan buyback Dari seorang In Your Dream Dan dia langsung teleportation Menuju ke arah shrine Dan ditangkap langsung Sama Storm Spirit Dari seorang panda Itu fatal banget Dari In Your Dream Permasalahannya adalah Mau dia buyback Atau enggak Itu kondisinya udah jelek banget Udah jelek banget Dia enggak punya arti Betul sekali Dia enggak punya arti Temen-temennya pun sudah pada mati Fastest Void sudah mati Dan yang lain udah pada mati Lion udah mati juga Jaggeral juga sudah mati Dan ini memang udah jelek banget Posisinya emang udah kalah banget Cuman dari satu kesalahan adalah Lunanya tidak kena kronosphere Dan itu fatal banget Lunanya ketutupan Enggak ada yang bisa ngejar lunanya Lani Betul banget Lagi Dan dia benar-benar free hit Lunanya dipunish abis-abisan Dan berhasil Menangkan game ini The Prime Oh my god Nasnedogonya The Prime Finally merasakan Kelar juara lagi Di turnamen Besar di Indonesia Kayaknya mereka benar-benar Haus banget akan juara Mereka ngotot banget Di game ketiga ini Mereka kalah di early game Tapi mereka bisa Mengembalikan keadaan 31-32 dari segi total Kill Di sini Dari kedua tim 50 menit The Prime NND Berhasil mendapatkan Kelar juara Lenovo Gaming League Season 2 Yut Yes Itu dia yang kita bisa kasih Hari ini Dan kenapa Bakal ada replay Seperti kita bakal dikasih Replay Kita bakal sedikit Bahas mungkin di sini Oke mungkin Crew kita kasih di sini Di saat-saat terakhirnya Di saat-saat terakhirnya Tadi mungkin Yang lagi war Iya yang lagi war Iya yang lagi war Kita lihat di sini Yang pertama kali Nah ini dia Yang paling krusial Dari Lunanya Dia Sempat Ini memang udah Bait Ini memang udah Sengaja di bait Semuanya omni slash Boom Oh my god Dibalikin Call kena dua Di sana Itu Magnusnya Magnusnya Ternyata Magnusnya mau RP Ketangkep sama Chronosphere Sama temennya sendiri Finger of Death Gak nolong apa-apa Di sana Yut Magnus langsung Bebe Tapi dia Dia sendirian Udah sendirian Udah sendirian Strine juga gak bisa Dipencet Maksudnya Dia pencet strine pun Gak akan nolong apa-apa Maju semua dari temen-temennya RCK Coba datang ngebantu Fatebolt di sana RP dilepaskan Untuk satu orang Panda saja Dan selesai Di sana Oh my god Dan selesai Tampaknya perjumpaan kita juga Untuk turnamen kali ini Yut Betul Sekali-sekali lagi Selamat ya Untuk The Prime NND Sekali lagi Tapi shoutout juga Untuk tim Supernova ya Untuk para supporter Karena Untuk dua tim ini tentunya Yang berhasil Menghibur kita disini Betul banget Menghibur kita Selama akhir pekan ini Sabtu minggu Kalian gak Gak apa ya Gak sia-sia Nonton Game-game yang sangat seru Terutama yang Akhirnya terakhir Betul banget So yut Kita harus pamit tampaknya Betul Lenovo Gaming League Season kedua Sepertinya sudah selesai disini Setelah kita Dari pertama kali banget ya Ada 6 kota kualifikasi Kita bakal ketemu lagi Ini kayak perpisahannya Kayak udah gak mau ketemu lagi Yut Yaudah Kalau gitu akhir kata Gue Dimas Dizi Mewakili seluruh kru yang bertugas Pamit disini guys Lu pamit juga Udah Oke gue kira lu Mewakil gue Dan kalau gitu Gue just in case Pamit undur diri dulu juga Sampai ketemu lagi Dan sekali lagi Selamat untuk The Prime NND Congratulations And see ya guys Bye-bye Goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax